Mendukung pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, Kimia Pharma hadir dalam Jelajahin Live-in Sanur Festival di Hotel Grand Inabali Beach Sanur dan Pasar. Pada stand Kimia Pharma memamerkan produk terbaru dari Kimia Pharma, seperti produk dalam mendukung kesehatan masyarakat selama masa peralihan COVID-19. Produk tersebut diantaranya sitamin yang merupakan multivitamin dengan kandungan vitamin C, zinc, kalsium dan B6, ada pula sitamin D3 dengan kandungan seribu ayu vitamin D, serta dipamerkan pula produk kosmetik Venus untuk kecantikan. Ini kan acara yang diadakan oleh BUMN untuk menunjang pariwisata Indonesia karena dengan sekarang sudah menelandainya kasus-kasus COVID dan kita keluar dari pandemi. Jadi kita merasa pentingnya untuk berpartisipasi dalam acara ini untuk mendukung pariwisata Indonesia dan juga industri UMKM Indonesia. Ya, Bu, untuk menurut Ibu sendiri seberapa besar peluang pasar produk-produk multivitamin dan kecantikan di Indonesia saat ini? Saat ini sebenarnya peluangnya sangat besar karena kita seperti yang saya katakan kita keluar dari pandemi, orang-orang lebih banyak keluar rumah dan mereka lebih aware dengan pentingnya minum vitamin, mineral dan suplemen. Juga dengan adanya kita sekarang sudah keluar rumah, wanita Indonesia juga lebih banyak memperhatikan kulit dan juga memerlukan kosmetik. Jadi di situ kita merasa pentingnya kita berpartisipasi di bidang itu. Direktur Pemasaran, Riset dan Pengembangan Kimia Pharma PT. Kimia Pharma TBK mengatakan di masa ini pelonggaran telah diterapkan oleh pemerintah sehingga untuk mendukung aktivitas masyarakat, Kimia Pharma menghadirkan produk terbaru yang aman, efektif serta dimanufaktur dengan standar yang tinggi. Dengan hadirnya produk terbaru ini diharapkan dapat semakin menunjang kesehatan masyarakat dan dengan digelarnya Sanur Festival diharapkan dapat membangkitkan pariwisata di Indonesia dan mendukung UMKM serta semakin mengembangkan produk-produk non-pharma dari Kimia Pharma.